Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat Walafiat Tentunya selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Kepada seluruh mahasiswa yang tengah melakukan Kegiatan kuliah ke jeneta Semoga saudara sukses Dalam menjalankan program yang sudah dirancang Khusus kepada Mahasiswa UIN Yang tengah melakukan kegiatan kuliah kerja nyata Pada tahun 2022 ini Bahwa sesungguhnya Saudara sudah berada di penghujung Kegiatan kuliah kerja nyata tersebut Sebagaimana kita ketahui Bahwa kegiatan atau program kuliah kerja nyata Kita pada tahun 2022 ini adalah Berbentuk penulisan karya linia pengabdian Oleh sebab itu Di akhir ini tidak ada Salahnya kita mengevaluasi Apa yang telah saudara lakukan Tentu evaluasi itu Kita mulai daripada Judul daripada karya linia pengabdian Yang sudah Dilakukan Yang sudah dihasilkan Nah untuk Lebih baik judul-judul itu Saudara harus memperhatikannya kembali Mengoreksi kembali Sehingga nantinya Kita dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah Pengabdian yang berkualitas Oke kali ini akan kita coba Telisi antara judul artikel Karya ilmiah dan judul buku Yang dihasilkan dalam kelompok Tentu perlu dibedakan dulu Apa bedanya Buku dengan artikel tadi Artikel ilmiah itu adalah Artikel karya pengabdian Yang ditulis oleh Setiap peserta KKN Sedangkan buku adalah Kumpulan daripada Karya ilmiah yang ditulis oleh Semua peserta KKN tadi Berarti buku dalam satu kelompok Boleh jadi satu Boleh jadi dua Boleh jadi tiga Tergantung kesepakatan saudara Tetapi kalau artikel ilmiah adalah Semua peserta KKN Wajib menulis artikel ilmiah pengabdian itu Tentang bagaimana susunan dan formatnya Itu sudah saudara sepakati Dalam satu kelompok Tentang ketentuan-ketentuannya Nah Kita coba evaluasi judul artikel itu kembali Coba perhatikan judul-judul yang saudara tulis Pertama Sudah sesuaikah judul itu dengan keperudian saudara? Pastikan itu Karena tidak mungkin Seseorang akan melakukan penulisan lintas Atau menyeberang keperudian lain Nah itu pastikan betul Jangan sampai menyeberang keperudian lain Tetapi judul itu harus mencerminkan keperudian Di mana kita kuliah Di prodi mana kita menuntut ilmu Di prodi mana kita kuliah Itu pastikan Jangan keluar Kemudian Untuk A Merampingkan dan memperlihatkan Artistik Artistik daripada sebuah judul Mungkin kita perlu membuat Batasan daripada Jumlah kata di judul itu Kita pakai saja Apa yang dilakukan Dalam beberapa ketentuan umum Dalam penulisan artikel Ada yang mengatakan Bahwa judul itu Mungkin cukup 16 kata saja Bagaimana kalau kita pakai itu Jadi sebuah judul yang saudara tulis itu Lihat Cukup maksimal 16 kata saja Supaya apa? Supaya nampak Artistiknya Seninnya di judul itu Nanti kalau lebih dari itu Seolah judul itu terlihat Saudara itu Melihat sebuah Membuat sebuah alihnya Itu kan tidak indah Dan tidak menarik Untuk kita lihat Mungkin Sekali lagi Batasi jumlah judul Itu katanya Mungkin Periksa Boleh jadi Kata yang kita tentukan Untuk judul itu 16 kata saja Yang kedua Kemudian Perhatikan judul itu Harus mencerminkan Keprodi Saudara Yang ketiga Boleh Dalam bentuk pemikiran Saudara tulis Atau boleh saja Dalam bentuk Kerja lapangan Seperti penelitian Perhatikan kembali itu Pastikan judul artikel Saudara masing-masing Nah Kemudian Kita lanjutkan Tentang Judul buku Buku itu Karena Di dalamnya adalah Semua artikel-artikel Yang saudara tulis Maka judul buku Harus mencerminkan Tentang Semua kajian-kajian Yang berkaitan dengan Artikel yang ada Dalam buku itu Jadi dia harus Menggambarkan judul buku itu Apa yang digambarkan Isi semua Artikel yang Termuat Di dalam buku itu Jadi Dia akan terlihat Nanti Tetap mencerminkan Keprodian Karena saudara Konsisten Sudah menulis Artikel-artikel Tadi Sesuai dengan Keprodian Di judul buku Harus mencerminkan Kepada Semua Apa yang Dimuat Di dalam buku itu Kalau mencerminkan Berarti ada yang Mewakili Apa yang Akan menjadi Judul buku Selanjutnya Ini yang penting Buku itu Kumpulan artikel Temanya juga Sudah disepakati Sesuaikan dengan Prodi Berarti Judulnya adalah Sangat mencerminkan Kepada Keprodian Sangat mencerminkan Kepada Apa yang ada Dalam Isi Artikel-artikel Yang banyak Itu Kenapa bisa demikian Karena Dari awal Kemarin itu Saudara Sudah membuat Kesepakatan Tema Makanya Berdasarkan Tema Itulah Kita Bisa Merancang Melahirkan Sebuah Judul Buku Tersebut Walaupun Dia banyak Di dalamnya Artikel-artikel Tetapi Temanya Ada Maka Tema Itulah Yang akan Menjadi Judul Buku Yang Menggampangkan Kepada Kita 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 Untuk Membuat Sebuah Judul Jadi Dari Berdasarkan Tema Lahirlah Judul Karena Saudara Semuanya Menulis Artikel Itu Sesuai Dengan Tema Yang Sudah Disepakati Setelah Judul Buku Tentu Harus Merancang Cover Buku Rancanglah Cover Buku Itu Dengan Baik Nah Tentang Apa Saja Yang Ada Di Cover Buku Itu Akan Kita Bicarakan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Nah Sampai Evaluasi Judul Artikel Dan Judul Buku Ini Mudah Mudahan Dipahami Dan Dievaluasi Semoga Dengan Evaluasi Itu Semakin Terlihat Karya Ilmiah Pengabdian Sudara Berbobot Dan Berkualitas Nah Kalau Ada Pertanyaan Yang Perlu Kita Diskusikan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Dan Kita Jawab Secara Bersama Dan Kita Diskusikan Secara Bersama Semoga Evaluasi Pekerjaan Yang Kita Lakukan Ini Ada Manfaatnya Atas Perhatian Saudara Semuanya Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Jangan Lupa Semangat Dan Kerjakan Program Itu Sampai Berhasil Dan Sampai Mencapai Kualitas Yang Baik Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima